acara peresmian Herobarium Tanaman Obat Ibu Odai Kodaria, Desa Tugang Genteng dan ini akan dijadikan tempat edukasi untuk para pelajar, untuk ibu-ibu KWT, untuk umum, jadi para pencinta alam, diharapkan betul-betul memahami bagaimana beraneka ragam hayati, talaman hayati yang sangat berhasiat. Prestasi wadah ini mendapatkan beberapa penghargaan dari tingkat nasional dan terakhir peraih kalpat taruh di bidang lingkungan, tanaman obat itu yang menjadi bagaimana kombinasi dengan tetap menjaga alam lingkungan. Dan di sini, ini akan lebih sosok kedepannya dijadikan wisata edukasi herbalis, kampung herbalis untuk wisata edukasi. Di sini ada camping ground-nya, jadi saya menganjurkan kepada para pencinta alam dan pelajar, di sini sudah dididik para pelajar yang berbasis adi biata, sekolah yang berbasis alam, jadi paham tentang toga. Selamat atas berdirinya gedung herbalis atau herbarium tanaman obat Bu Oda Eko Daria, Jurnia Jambu, saya selalu dan ini merupakan isil besar untuk kekayaan Kabupaten Bandung di bidang para wisata edukasi, obat-obatnya. Bapak, sekian tahun Bapak datang ke sini, Bapak menanyakan saya ingin apa. Dan ternyata dengan kasih sayang dari Bapak, dengan kasih sayang dari semua, semua yang tidak akan bisa sebutkan satu-satu yang memilih spirit pada saya untuk menjadikan gedung herbarium ini. Cita-cita saya tidak apapun, bukan apapun. Karena hidup saya adalah menjijak. Mudah-mudahan di saat saya selesai hidup saya, ada sesuatu yang bisa ditinggalkan. Minimal untuk anak cucu saya, untuk generasi penerus, saya bisa menerahkan di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!